Sakit hati karena tidak dibelikan salah satu konsol permainan. Ada seorang anak tega membunuh ayah kandungnya di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Korban merupakan purnawirawan polisi yang purna tugas tujuh tahun lalu. Warga kelurahan Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, digegerkan dengan tewasnya seorang purnawirawan polri bernama Suwarno. Korban meregang nyawa di tangan anak kandungnya sendiri berinisial FPN berusia 22 tahun, Senin malam. Korban meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul berupa martir di bagian kepala. Ini diperkuat oleh hasil otopsi ditemukannya sejumlah luka di kepala korban. Polisi langsung menangkap pelaku. Dari pemeriksaan terkuaklah motif pelaku yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri akibat sakit hati. Dari keterangan tersangka bahwa motif pembunuhan adalah sakit hati kepada orang tuanya. Karena korban minta dibelikan PS, dia tidak dibelikan. Dan dia korban juga minta mau cari kerja, tapi orang tuanya menyampaikan siapa yang mau menerima kamu. Nah dari sinilah rasa sakit hati ini timbul. Kejadian tragis ini diketahui karena korban yang serumah dengan pelaku, yang merupakan anak fungsinya, tidak kunjung keluar rumah sedari pagi hingga malam. Anak kedua korban kemudian memeriksa rumah dan korban ditemukan di kolong tempat tidur dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan ini. Pelaku kini berada di rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Wayu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.